Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di akun Instagram pribadinya memposting foto dirinya bersama Ketua Papilu PDI Perjuangan Bambang Pacul tengah makan bakso di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Dalam caption di akun Instagramnya Puan menuliskan Laper, 3 mangkok, 3 gelas, 3 saus. Makan dulu yuk. Postingan ini diunggah setelah pertemuan Jokowi dan Prabowo yang makan bakso bareng di Bandungan, Magelang. Sebelumnya ketika ditanya wartawan soal tanggapannya Presiden Jokowi dan Prabowo makan bakso bareng di Magelang, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjawab mungkin lagi lapar. Begitupun kalau ditanya soal makan bareng Jokowi dan AHY. Ya mungkin memang lagi lapar. Sebelumnya kan juga makan bersama dengan Pak AHY di Cogja. Ya mungkin waktunya makan lagi lapar. Presiden Jokowi Dodo kembali menunjukkan kedekatan dengan Menteri Pertahanan yang juga capres, nomor urut 2 Prabowo Subianto. Usai meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Magelang, Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tampak makan bakso bareng. Kendati Jokowi tak menjelaskan apakah kedekatannya dengan Prabowo berujung pada dukungan di Pilpres, namun banyak pihak yang menilai pertemuan keduanya semakin menunjukkan keberpihakan Jokowi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir soal pertemuan Jokowi dan Prabowo di Magelang, termasuk agenda makan bakso bareng. Hasto bilang pertemuan tersebut memunculkan sentimen negatif dari publik kepada Jokowi. Dan peresmian di Akademi Militer Magelang dan kemudian memunculkan banyak respon dari publik, karena dianggap sebagai kelanjutan dari pernyataan dari Bapak Presiden Jokowi, ketika menyatakan akan berpihak dan sebagai Presiden itu boleh kampanye. Kemudian memunculkan suatu respon sentimen negatif yang begitu besar, termasuk kemarin ketika makan. Ya karena yang mau berpihak dimakan mungkin jagung, gak tumbuh-tumbuh, maka dapatnya makan bakso. Sementara itu Capres nomor urut satu Anies Baswedan kembali mengkritik soal keberpihakan Jokowi dalam Pilpres 2024. Anies meminta Presiden konsisten dengan komitmennya soal netralitas di pemilu. Kalau menurut saya yang perlu dilakukan adalah konsisten saja atas apa yang sudah disampaikan Presiden sejak beberapa waktu yang lalu. Konsistensi itu yang diperlukan. Ketika Presiden mengatakan bahwa meminta seluruh aparat untuk netral, seluruh aparat untuk menyelenggarakan pemilu dengan baik, ya itu harus dilaksanakan. ASN netral, TNI netral, polisi netral, itu kan arahan Presiden. Maka Presiden ya laksanakan saja arahan itu, menurut saya itu. Usai menyatakan soal Presiden boleh kampanye, Jokowi makin terlihat, menunjukkan kedekatannya dengan capres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Ketum Parkol Pendukung Prabowo. Tim Liputan Kompas TV